Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Di video kali ini saya mau mereview perumahan Rajek Teras Grand Resident ya teman-teman Rumah ini rumah simple minimalis tipe 2772 Sebelum kita lanjut ke video tentunya jangan lupa like, share, dan komen ya Karena share itu gratis Oke kita lanjut bincang-bincang bersama marketingnya Halo, Halo sore Dengan Mbak siapa ini? Saya Erna Mbak Erna ketemu lagi ya Mbak Apa kabar Mas Eri? Baik Alhamdulillah Gimana nih rumah yang terbaru ini? Ya lumayannya banyak animonya konsumen lumayan tertarik karena desain kita baru Terbaru lagi Ya karena kita pakai conduit ya desainnya yang depannya Ini tipe simple minimalis Simple minimalis Luas bangunannya 27 27 Luas tanahnya 72 72 Kita udah setting semuanya kamar ada 2 Mantep ya Terus ruang service biasa kita selalu di belakang Nah untuk karpotnya berapa ini? Ini untuk karpot ya Untuk karpot ini adalah 3x4 Ini juga sama untuk ruang taman ya Ini 3x4 juga Ini terasnya 1x3 1x3 Nah ini fungsinya buat apa ini? Ini talang air yaitu supaya ini kalau air hujan nih Ngalian keluar keturun gitu loh Jadi tidak ngendep di sini Nah untuk ekspektasi bangunan ini rumah? Ini Hebel Hebel Betul Double dingding apa gimana? Tidak ya Tidak, tidak double dingding Ini Hebel, ini kusennya aluminium Aluminium untuk gentengnya Untuk gentengnya biasa genteng beton ya Genteng beton Nah tadi rame-rame Tadi ada acara apa sih? Kebetulan nih kita dipilih oleh BPJS Ketanak Kerjaan Untuk menjadi tempat akad kredit masal Wah keren banget ya di Rajek Teras Iya, betul Ini suatu kebanggaan Suatu kehormatan buat Rajek Teras Bahwa hunian di sini dipilih untuk menjadi tempat akad kredit masal Keren ya Bisa ke dalam? Baru Oke mas Erie Ini ruangannya Ruang tamu ya Ruang tamunya ukurannya ini 3x325 Cukup luas ya Luas ya Siliknya lihat tuh mas Erie tinggi kan Iya tinggi Ini ada 3,4 3,4 Jadi sirkulasinya bagus ya Untuk pencahayaan Iya pencahayaannya di atas juga kita ada kaca Nah untuk pintunya ini Iya ini adalah kayu ya Kayu Iya pul kayu Kayu Nah temen-temen ini pintunya pul kayu Nah untuk keramik lantainya ini berapa? Untuk keramik 40x40 Keramik style Iya ini kamar utamanya Iya Kamar utamanya Berarti yang rumah ini kamarnya ada dua Ada dua Ada kamar utamanya ini Tiga kali dua setengah Tiga kali dua setengah Iya Ukurannya tiga kali dua setengah Nah untuk pencahayaan Pencahayaan ada jendela Cukup Untuk ini ya pelaponnya menggunakan apa sih? Ini pelaponnya mempergunakan GRC Bukan GRC Apa? Gipson Gipson Oh temen-temen untuk pelaponnya disini menggunakan Gipson Berarti sangat keren ya Untuk pencahayaan ini sih cukup ya Nah untuk pintu yang ini Kalau ini Ini double triplex ya Double triplex ya Untuk pintunya ini double triplex Untuk kamar Ini kamar utama ya? Betul Untuk kamar anak Anak ada di sebelahnya Nah untuk kamar anak ini Ukurannya berapa kali dua Berapa ini mbak? Ini kamar anak ukurannya tiga kali dua Sangat cukup ya Untuk kamar apa? Namanya tempat tidur Uang belajar, beja belajar Terus disana juga sudah tersedia Pendela Iya jendela ya Ini jendelanya bisa dibuka ya Yang luas ya ukurannya Baik kesana Nah untuk kamar mandinya disini ukurannya berapa kali berapa ini? Oke ini kamar mandinya ukurannya satu setengah Ventilasi juga ada di atas ya Untuk kecahayaan aja Klosetnya kloset jungkok Tiga kali enam ya Ini dua setengah nih Dua setengah nih dari sini Dua setengah ya Dua setengah ya Ya ini dua setengah Ini kalau disini tiga setengah Nah disini perumahan ini Menggunakan farm apa gimana? Kalau disini masih sumur pantek ya Sumur pantek Iya nanti sumurnya udah kita Udah kita bor Kedalamannya 12 meter Nanti keluar air Dan Alhamdulillah bagus ya Ini tembok tuh udah free dari developer langsung Betul Jadi tinggal tinggiin lagi Tinggiin lagi gitu Untuk harga rumah ini berapa ini mbak? Untuk harga rumah tipe simple minimalis Sangat ekonomis ya Pasti terjangkau oleh pasangan muda-muda yang milennya Iya karena harga Kalau beli cash ini harganya itu 274 juta 274 juta 274 juta Nah untuk KPR pun bisa KPR hanya dengan DP 21 juta All in semuanya 21 juta sudah punya rumah disini Dengan angsurannya hanya 2,3 2,3 sudah punya rumah disini Betul Untuk 15 tahun 2,3 Kalau untuk 20 tahun ini 2 juta Misalkan kalau umur saya misalnya nih 23 angsurannya berapa tahun itu? Tergantung apakah meng-cover untuk 15 tahun boleh Atau meng-cover sih penghasilannya si selerinya Bisa 20 tahun juga bisa Kalau 15 tahun angsurannya seperti yang saya kembangkan itu sekitar 2,3 Kalau 20 tahun 2 jutaan Tinggal Mas Eri mau pilih yang 20 tahun atau yang 50 tahun Ini angsurannya plet apa buka berjalan? Buka berjalan Tertingginya 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 ya itu nanti di tahun ke-6 Tahun ke-6 sampai pelunasan itu Tertingginya itu untuk 20 tahun itu 2,9 2,9 2,9 Tertinggi Tertinggi bisa punya rumah di Simple Minimalis Raja Tera Di Residen Misalnya nih teman atau sahabat Belum nikah Bisa Oh bisa sekali Tentu bisa Tidak menutup pemungkinan Yang penting sudah berusia 21 tahun Sudah ulang tahun 21 tahun Berarti maksimal atau minimal 21 tahun bisa Ngambil rumah di sini Teman-teman minimal 21 tahun sudah punya Atau bisa ngeredit rumah di sini Iya udah bisa punya rumah Begitu ya Tia? Betul betul Jadi kan untuk keulang muda Sahabat milenial ya Yang sudah bekerja Dengan invest atau beli rumah di sini Jadi kan udah menata masa depan Sudah punya rumah Jangan berpikir angsuran terlalu lama Seiring berjalannya waktu Buru-buru gitu Iya pasti akan Sendirinya akan berumah Sendirinya Baik terima kasih mbak Terima kasih Oke teman-teman Sekian dulu video dari kami Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu ya Dan nyalakan loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati